Halo Bapak Ibu, pertumbuhan dan perkembangan anaknya baik ya? Memang beda ya Bu, pertumbuhan dan perkembangan. Taukah Bapak Ibu bahwa anak bertumbuh dan berkembang sejak konsepsi hingga akhir masa remaja? Apakah bedanya? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel sehingga ukuran fisik dan struktur tubuh juga bertambah. Perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh dan kemampuan motorik kasar dan halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anek menjadi lebih kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan juga memiliki beberapa ciri lho. Pertama, terjadi perubahan fungsi. Contohnya, pertumbuhan sel-sel otak akan menyebabkan perkembangan intelijensi. Kedua, tahap awal menentukan tahapan selanjutnya. Contohnya, anak harus dapat berdiri dahulu baru bisa berjalan. Ketiga, kecepatannya berbeda. Misalnya, kecepatan perkembangan tiap anak tidak sama. Keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan yang cepat umumnya diikuti perkembangan yang cepat walaupun tidak selalu. Kelima, memiliki pola yang tetap. Mengikuti pola tertentu, contohnya pola sefalokaudal, yaitu dari kepala ke anggota tubuh, dan proksimodistal, yaitu dari gerak kasar menjadi gerak pada ujung-ujung jari. Keenam, memiliki tahapan yang berurutan. Terdapat pola perkembangan yang sama untuk semua anak. Periode tumbuh kembang anak dimulai dari dalam rahim ibu. Pada masa kehamilan, terjadi pertumbuhan otak yang pesat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah lahir, organ-organ berfungsi dan terjadi adaptasi dengan lingkungan. Pertumbuhan terjadi dengan cepat. Pada masa balita, kecepatan pertumbuhan menurun. Namun, terjadi kemajuan yang pesat pada aspek perkembangan. Masa anak prasekolah, anak mulai berteman dan bermain di lingkungan rumah. Wah, berarti tumbuh kembang anak ternyata sangat penting ya. Berarti harus dipantau terus ya, bu. Betul sekali. Perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak. Pemantauan tumbuh kembang memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat. Secara umum, manfaat dibagi untuk orang tua, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Nah, apa saja yang dipantau dan bagaimana caranya? Pada pertumbuhan anak yang diukur adalah pertambahan berat badan anak dan dibandingkan dengan grafik berat badan menurut usia untuk melihat apakah berat badan anak normal, berat badan kurang, atau berat badan sangat kurang. Namun, tidak dapat menilai anak gemuk atau sangat gemuk. Pertambahan tinggi badan anak dan dibandingkan dengan grafik tinggi badan per usia untuk menilai apakah tinggi anak ideal, pendek atau stunted, sangat pendek atau severally stunted, ataukah tinggi. Membandingkan berat badan anak dan tinggi badan anak dengan grafik berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan untuk menentukan status gizi anak usia 0 hingga 5 tahun yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, risiko gizi lebih, gizi lebih, atau obesitas. Dapat digunakan grafik indeks masa tubuh per usia untuk penapisan gizi lebih atau obesitas yang lebih sensitif yaitu bila indeks masa tubuh per usia lebih dari 1. Pada perkembangan yang dinilai adalah gerak motorik kasar yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh otot-otot besar contohnya duduk, merangkak, dan berdiri. Gerak motorik halus yang berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil tubuh contohnya menjepit, memegang sendok, dan menulis. Bicara dan bahasa seperti merespon suara, bicara, mengikuti perintah. Sosialisasi dan kemandirian seperti bermain dengan orang lain dan melakukan aktivitas sehari-hari.